Pemudik menuju Tasik Malaya melalui Garut, di sini ada tempat wisata yang kece abis, di mana kita bisa belajar tradisi, sejarah, budaya dalam satu tempat. Sekaligus kita bisa menikmati keindahan alam yang menaklukkan. Tempatnya ada di Kampung Naga. Untuk mencapai Kampung Naga, kita harus melalui anak pangga, menuruni anak pangga ini. Dan jumlahnya ini tidak diketahui berapa uniknya, karena setiap wisatawan yang datang ke sini, mencoba untuk menghitung jumlahnya, namun jumlahnya berbeda. Pemandangannya indah sekali, ini belum sampai. Masih di atas tangga. Wurga sini masih memegang adat dan istiadat. Dan jumlah rumah di sini ada sekitar 4 kulit rumah yang tidak boleh bertambah. Jadi kalau ada warga yang menghubungi rumah, harus keluar atau di atas. Pencaharian warga Kampung Naga utamanya adalah petani, tapi mereka juga membuka warung-warung souvenir. Di sini tidak ada listrik, tidak ada penerangan, jadi menggunakan penerangan alami, menggunakan patromok atau obor. Jika Anda berminat untuk minat di sini, juga boleh di rumah-rumah yang duduk sini. Tapi Anda harus untuk mematuhi peraturan adat-adat yang terlaku.